Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama aku dewecah jadi hari ini aku mau bahas tentang cara memakai diaper perkat dengan secara mandiri jadi disini siapapun yang mau pakai diaper perkat dengan alasan apapun misalnya dia mau mahemat pakai diaper kamu bisa pakai diaper perkat jadi gak pakai diaper pen pakai diaper pen itu agak mahal ya terutama terus juga kencingnya juga gak maksimal gak banyak gitu jadi biasanya orang lebih ingin pakai diaper perkat tapi dengan cara memakainya yang gampang kalau misalnya memang dengan aktivitas yang di luar gitu maksudnya gak baring gitu ya oke jadi cara memakai diaper perkat dengan cepat dengan cepat terus juga praktis kamu bisa lakukan dengan gampang jadi aku punya tipsnya jadi yang pertama kalau misalnya dengan posisi di toilet ya menggantinya di toilet ini dengan di luar rumah di toilet umum atau di toilet kantor jadi kamu bisa pakai dengan pakai diaper perkat dengan gampang jadi misalnya kamu pakai di toilet umum tidak ada klosetnya dengan kloset bukan kloset duduk kamu bisa memakainya dengan cara menempelkan pinggang kamu ke dinding jadi caranya pakai dulu pakai dulu di selangkangannya ya terus kamu nempel ke dinding yang bagian bersih ya jangan nempel ke dinding yang agak berdebu atau kotor jadi agak bersih terus kamu nempel di dinding terus kamu posisikan dengan baik dia per rekatnya ya seimbang se kanan dan kiri tidak miring maksudnya terus kamu rekatkan begitu itu kalau di toilet yang klosetnya yang jongkok kalau misalnya klosetnya yang duduk enak juga gampang juga jadi kamu bisa dengan posisi kamu paskan dulu bagian selangkangannya terus kamu duduk ya kamu duduk baru kamu rekatkan dulu separoh bagian kanan atau kiri dengan secara ngepaskan ya dengan posisikan di atas di depan perut di depan posisi pusar kamu rekatkan dulu satu daerah situ sisanya baru kamu rekatkan dengan kencang di bagian yang menurut kamu sudah sangat pas jadi begitu tipsnya ya kalau misalnya itu pakai toilet yang duduk ya toilet duduk oke ini bagi yang masih bisa aktivitas ya jadi kalau misalnya ini untuk para lansia bisa juga dilakukan untuk di rumah jadi kalau untuk para lansia yang tidak mau merepotkan anaknya masih bisa mandiri untuk memakai dia per berekat jadi pakenya tinggal ibu atau bunda ya para lansia atau bapak itu nyempel ke dinding ya nyempel ke dinding pakaikan dulu paskan dulu di selangkangannya terus nyempel ke dinding terus direkatkan deh ya direkatkan dengan mengepaskan sekencang yang dibutuhkan bagi pemakai di upper bisa pemakai dengan posisi berdiri bisa juga dipakai dengan posisi duduk posisi duduk sama aja bisa duduk di kasur bisa duduk di sofa atau di kursi jadi pakaikan dipaskan dulu selangkangannya terus pakai perekatnya dipas di depan pusar dulu satu terus sisanya untuk di sebelahnya direkatkan dengan sekencang yang diperlukan biar biar agak pas gitu ya kencang pas oke selesai memakai diapar perkat jadi ini pengalaman pribadi mama aku dia gak pernah minta tolong lagi sama aku untuk memakai diapar perkat kenapa gak pakai celana aja karena beliau gak suka pakai diapar yang pen katanya sering beser atau sering kembus bagian area atas perut dan area belakang perut jadi dia suka pakai diapar perkat karena busa yang penyerapnya itu sangat full jadi fullnya tuh sampai ke perut dan sampai ke pinggang jadi dia sangat suka pakai diapar yang perkat begitu ya pengalaman pribadi cara memakai diapar perkat secara mandiri oke itu aja dari aku semoga info ini bisa menempat untuk kalian semua para pemakai diapar oh iya kebetulan aku bukan pengguna diapar aku hanya pengguna diapar pada saat aku sakit kemarin dan ini aku nge-share pengalaman nge-share juga pengalaman orang tua aku yang mengharuskan dia memakai diapar jadi kita disini berbagi pengalaman berbagi info supaya di luar sana bisa memilih diapar yang tepat untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan oke terimakasih sudah menonton channel di OI Cah nanti kita review-review lagi nanti deh awal bulan nanti aku cari diapar baru ya lama udah kita gak review review diapar oke terimakasih menonton channel di OI Cah semoga selalu sehat dan sejahtera amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih